Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pasca pertemuan KSP dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO, Kepala Kantor Staff Presiden Muldoko mengatakan, menyiapkan rekomendasi kepada Presiden terkait pertimbangan membuka kembali ekspor sawit. Tuntutan ya, dari teman-teman itu, ada tuntutan yang bisa segera kita eksen ya. KSP segera ambil aksi, yaitu tentang permentan 01 dan permentan 03. Minggu depan saya akan undang dari Kementan untuk bisa menyelesaikan ini, termasuk juga ada aturan dari BPD-PKS yang tuntutan terhadap pemerintah untuk mempertimbangkan untuk membuka ekspor kembali. Nah, ini juga saya sedang menyiapkan rekomendasi kepada Pak Presiden atas usulan teman-teman yang disampaikan kepada saya secara langsung. Sejak akhir tahun 2021, terjadi gejolak kesediaan minyak goreng di Indonesia. Harga eceran di pasar-pasar melambung tinggi mengikuti tren harga dunia. Atas nama rakyat, pemerintah kemudian memutuskan harga eceran minyak goreng sebesar 14 ribu per liter. Celakanya, kebijakan ini justru membuat minyak goreng semakin langka. Aturan satu harga, kemudian dicabut pemerintah, dan tiba-tiba saja minyak goreng kembali membanjiri pasar-pasar. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat tidak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan baru lagi. Ekspor minyak goreng dan CPO dilarang sejak tanggal 28 April 2022. Bagi pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis. Kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO langsung berdampak. Salah satunya, harga panen sawit milik petani merosot. Indonesia juga terancam kehilangan devisa. Belum lagi, pangsa pasar Indonesia yang direbut negara produsen CPO lain. Pertanyaannya kini, sampai kapan aturan larangan ini akan dipertahankan? Dan mengapa persoalan minyak goreng tak kunjung beres-beres? Pemirsa demo petani kelapa sawit menuntut pencabutan kebijakan larangan ekspor CPO kian mengemuruh akibat hasil panen tak laku, bahkan hingga membusuk karena pabrik sawit di sejumlah daerah enggan untuk menerima karena surplus stok kelapa sawit. Atas bagi pada DPR, menanggapi dilema kebijakan larangan ekspor CPO ini, serta seperti apa kondisi terkini di daerah dan apa tanggapan pemerintah daerah terkait kebijakan tersebut? Iya, untuk membahasnya sudah bersama kami, anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiadeh dan Wakil Bupati Pengkulu Utara, Ari Septia Adinata. Selamat pagi, Pak Ari, Bang Andre. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat. Baik. Salam sehat. Baik, kami ke Pak Ari dulu. Pak Ari, bagaimana sebetulnya kondisi para petani kelapa sawit saat ini? Betulkah hasil panen tidak laku, bahkan membusuk di daerah? Ya, kondisi masyarakat kita di Bengkulu Utara, khususnya petani, memang mayoritas 90 persen itu adalah petani sawit. Nah, maka dengan kondisi terjadinya anjlok harga sawit di Bengkulu Utara, maupun di Indonesia khususnya, ini sangat mempengaruhi bagaimana perekonomian kepada Bengkulu Utara. Dan kita dua tahun terakhir, di masa pandemi, kita bisa menurunkan angka kemiskinan itu karena naiknya harga sawit. Nah, dengan kondisi harga TBS ini menurun, tentu sangat mempengaruhi perekonomian di Bengkulu Utara. Bayangkan di waktu sebelum Idul Fitri itu harga sawit Rp3.000, dan kemarin di pas Idul Fitri itu turun menjadi Rp800. Nah, langkah kita bagaimana harga dari penampung itu kisaran Rp1.300 saat ini posisinya. Artinya upaya untuk komunikasi dengan petani sudah dilakukan sejauh ini, apalagi Pak Ari tututan yang disampaikan oleh para petani, karena petani sawit ini beralasan bahwa tidak ada korelasi antara larangan ekspor CPO dengan harga minyak goreng. Benarkah demikian, Pak? Apakah memang sejak larangan ekspor CPO diberlakukan harga minyak goreng ini sampai turun drastis di sana? Ya, itu benar. Karena kita sebagai pemerintah daerah, pertama kita ingin memastikan ada keterbukaan antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Nah, kita ingin harga beli CPO pihak pabrik dengan masyarakat ini ada keterbukaan. Itu satu yang kita minta. Terus yang kedua, bagaimana langkah kita agar pabrik membeli hasil panen sawit masyarakat, ini harus juga teratasi. Nah, terus pemerintah sudah mengambil langkah melalui seluruh jajaran stakeholder yang ada dalam rapat kemarin bersama pelaku usaha di Bungku Lutara dan kita sudah menyurati kepada Pak Gubernur, karena harus ada jalan tengah. Kalau angka harga sawitnya Rp1.300, ini sangat memperhatikan masyarakat. Maka langkah yang hamannya di angka Rp2.675. Dan kita sudah audensi dengan Pak Gubernur, Alhamdulillah Pak Gubernur menangkap dengan baik, dan insya Allah akan disurati ke Presiden posisinya. Baik, kami minta tanggapan dulu Bang Antre, terkait dengan kondisi para petani kelapa sawit yang merugi, karena harganya anjlok bisa sampai 70 persen tanggapannya? Ya, memang kondisi ini sangat memprihatinkannya. Dari awal kami di DPR sudah mengingatkan pemerintah untuk betul-betul memperhatikan nasib petani sawit. Karena apa? Karena sejak Presiden mengumumkan rencana larang ekspor di tanggal 22, kita sudah memperhatikan di saat larang ekspor belum dieksekusi di tanggal 28, itu harga TBS itu sudah turun gitu. Ya, mulai dari tanggal 22 itu drop juga begitu cepat. Dari siang, sore, sampai di tanggal 28. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang ada dugaan dari awal perlawanan oligarki atau pengusaha-pengusaha ini terhadap kebijakan pemerintah untuk larangan ekspor CPO. Nah, ini yang tidak diantisipasi oleh pemerintah. Jadi, petani sawit terzolimi dengan situasi yang sekarang, itu yang pertama. Yang kedua juga, kebijakan larang ekspor sementara dengan terbitnya permenda nomor 22 tahun 2022 ini juga tidak begitu efektif untuk memastikan harga minyak goreng sesuai dengan HEP yang diinginkan pemerintah, yaitu Rp14.000. Ini kondisinya. Nah, untuk itu kami di Komisi 6 sudah menjadwalkan Insya Allah hari Selasa besok, minggu depan, kita sudah akan memanggil Menteri Perdagangan untuk dapat kerja dengan Komisi 6 untuk meminta langkah-langkah konkret dari pemerintah. Seperti itu. Pak Andri, dengan melihat kondisi yang ada, berarti bisa dikatakan kebijakan larangan ekspor CPO ini salah sasaran begitu. Karena kan yang berdampak ini juga tidak dipikirkan seperti tadi yang Anda katakan, bahwa banyak pihak-pihak yang terdampak seperti salah satunya petani. Kemudian banyak sekali juga sekarang tidak dipikirkan adanya orang yang terdampak seperti petani, kemudian hasil sawitnya ini tidak bisa dibeli oleh pabrik. Lantas apa solusi yang sudah dilakukan, langkahnya sejauh ini dari pemerintah? Ini kan kita harus berpacu dengan waktu. Di satu sisi, pemerintah harus bisa mengeksekusi minyak goreng curah dengan HIT Rp14.000. Bagaimana barangnya ada dan distribusinya bisa sampai ke pasar tradisional itu dan bisa dibeli oleh masyarakat dengan harga Rp14.000. Di satu sisi, pemerintah harus memikirkan nasib Rp16.000.000 petani sawit yang betul-betul mengalami kerugiannya. Tadi disampaikan Pak Wakil Bupati, harga sekarang sudah Rp1.300.000. Padahal kita tahu harga pokok produksi HPP petani itu sekarang dengan harga pokok yang begitu tinggi itu Rp1.800.000. Jadi mereka sudah sangat merugi. Nah, kalaupun tidak dipanen, ini akan membusuk dan merusak talaman sawit mereka. Nah, ini tentu PR besar bagi kita dan kita pastikan mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah konkret dalam sesegera mungkin. Karena, sekali lagi, pemerintah punya waktu sampai hanya akhir Mei ini. Jadi, menurut saya, dalam satu minggu ini, pemerintah harus bisa memastikan betul-betul bahwa minyak goreng curah. Kita tahu dua hari yang lalu, Pak Menteri Perdagangan sudah mengeluarkan pembijakan akan ada distribusi 10.000 titik sampai akhir Mei untuk menjual minyak goreng curah. Nah, kami harapkan di DPR ini betul-betul efektif. Sehingga minyak goreng curah ini bisa memanjiri pasar dan akhirnya kebijakan larangan ekspor ini bisa segera dicambut dan petani kembali mendapatkan harga TPS yang terbaik. Itu untuk pemerintah pusat, bagaimana dengan pemerintah daerah yang langsung bersentuhan dengan para petani dan juga korporasi di sana, bagaimana solusi yang harus diberikan kepada pemerintah daerah agar pabrik sawit mau beli hasil panen petani dan juga menstabilkan kembali harga sawit di sana? Ya, dari awal kan juga kita udah ingatkan. Pemerintah punya instrumen yang namanya permentan nomor 1 tahun 2018. Nah, permentan ini kan kita sudah ingatkan untuk betul-betul dilaksanakan. Saya tidak tahu ya, karena Kementerian Pertanian itu kan tidak didomen di Komisi 6 ya, tapi kita akan dorong ini dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan supaya dibawa dalam ratas ke MENKOPER Ekonomi untuk dibicarakan. Ya, ini saya melihat agak kurang serius juga. Karena apa? Ya, pelaksana permentan nomor 1 tahun 2018 ini kan dirjennya juga masih PLT 2 tahun ini. Nah, ini juga PR besar. Mungkin Pak Wakil Bupati bisa menyampaikan bagaimana pengusaha-pengusaha kelapa sawit itu seakan-akan tutup mata dengan permentan 1 tahun 2018. Sekali lagi, Mbak, kalau kita ingin ini sukses, satu kuncinya, ketegasan pemerintah. Ya, pemerintah harus menunjukkan pemerintah itu hadir ya, bukan hanya sebatas rapat. Peraturan itu harus bisa dieksekusi. Bukan peraturan itu hanya sebatas macan kertas, tapi tidak bisa dieksekusi. Nah, inilah titik lemahnya pemerintah dalam mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan minyak goreng ini. Peraturan itu sudah banyak. Mulai dari Permendak nomor 6 tahun 2022, lalu ada Permendak nomor 11 tahun 2022, ditambah dengan Permendak nomor 8 tahun 2022, dan secara sekarang Permendak nomor 22, nomor 22. Faktanya apa? Faktanya permasalahan minyak goreng ini masih terus berlarut-larut. Seperti itu. Baik, kita langsung minta konfirmasinya ke Pak Wakil Bupati, Pak Ari. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan permendak yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Andre? Ya, baik tugas kami sebagai pemerintah daerah, khususnya di daerah, bahwa bagaimana bisa menjaga keseimbangan antara perusahaan dan masyarakat. Nah, dari turunnya harga Rp800, akhirnya saya Bupati, Wakil Bupati, jajaran pemerintah daerah, memanggil seluruh jajaran pelaku usaha kelapa sawit dan audensi, maka Alhamdulillah dinaiki Rp1.300 waktu itu, seharang saat ini. Nah, memang jika melihat kondisi petani, khususnya sawit dan pabrik sawit, pemerintah daerah dihadapkan dengan pada kondisi yang menurut kita sangat memprihatinkan. Nah, maka dari itu, kita dihadapkan pada kondisi ini yang harus menjaga keseimbangan karena baik petani dan pabrik sawit juga mengalami kesulitan posisinya. Karena petani susah jual karena di pabrik, stoknya melimpa, dan kita juga melihat kondisi produksinya saja. Jika mereka harus membeli hasil dari panen petani, namun stok di juga masih banyak, jelas biaya produksi mereka juga terbebani posisinya. Pak Ari tadi Anda sampaikan juga sudah memberikan surat ya kepada Gubernur, artinya pemerintah daerah ini meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali ya, atau mencabut larangan eksplasi PO? Ya, kita sudah sepakat seluruh kepala daerah, khususnya Bengkul Utara, karena 10 kabupaten kota, Bengkul Utara 90% terbanyak, mayoritas masyarakat petani sawit. Nah, maka kita usulkan dengan Pak Gubernur, harga sepakatan kita Rp2.675. Nah, Pak Gubernur kemarin sudah nyurati Pak Presiden. Kita harapkan ada jawaban dan juga jawaban pasti ya, dari adanya aturan CPO ini, apakah akan dicabut atau seperti apa, dan ada win-win solution, tidak hanya dari petani saja, namun juga bagi warga baik. Terima kasih, Pak Ari Septia Adinata, Wakil Bupati Bukul Utara, sudah bergabung bersama kami, dan juga ada Bang Andre Rosyari, dari Komisi 6DPR RI. Terima kasih, sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu.